Terima kasih. Untuk seperti biasa kita akan memulaikan acara kita dengan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian saudari Eti Sumanti akan membawakan doa buka untuk memulaikan acara kita. Silahkan, De. Ada jaman perjalananku atau ombak keras memalu? Apapun nasibku aku berseru baiklah, baiklah bagiku. Baiklah bagiku. Baiklah, baiklah bagiku. Oh Tuhan, lekaslah datang di awal. Dengan kemuliaanmu Nafiri berbunyi Datanglah Tuhan Baiklah bagiku. 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 Baiklah bagiku kita tetap berserah di dalam segala sesuatu yang sekalipun terjadi yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Baik untuk memulaikan acara kita saya undang saudari Eti Sumanti untuk dapat memimpin dengan doa buka. Silahkan saudari Eti. Baiklah. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan ala Bapak semali yang bertahadang kerajaan sorga. Bapak yang penuh kasih. Bapak yang kami sembah siang dan malam. Kembali Tuhan kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu memuji membesarkan nama Tuhan. Bapak di surga sebelum kami memohon padamu Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami supaya kami layak di hadapanmu. Kami akan memulaikan akan ibadahkan pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan roh kudus menaui hati dan pikiran kami masing-masing. Agar firman yang kami dengarkan yang kami pelajari ya Tuhan. Dan kami bisa mengerti dapat kami hidupkan dalam hujan kami sehari-hari. Dapat merobat tabiat kami yang belum setuju dengan pendak Tuhan. Dan menguatkan iman percaya kami untuk hidup lebih hari, lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan. Hingga hari Maranata. Bapak di surga kami berdoa kudus pendeta setiwan rantung yang melakukan firman ini. Biarlah Tuhan urapi pendetaan oleh roh kudusmu. Agar apa yang diberikan kepada kami semua, semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kebenaran firman ini Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Tuhan menaui kami semua. Ruh kudus memberikan kepada kami kuasa keberanian untuk memberitakan kebenaran ini kepada siapa saja yang belum mengenalkan kebenaran Tuhan. Dan banyak jiwa diselamatkan di dalam kerajaan surga. Tuhan berserta langis payung ibadah ini, bahkan sesah hidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mengenal dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Terpujilah namamu Tuhan dalam naisus kai beranjab syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak saudari Etik Semanti yang sudah membawakan doa buka di acara ibadah kita pada saat ini. Baik saudara sekalian seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada saat ini kita memiliki satu judul yang cukup menarik. Bagaimana Tuhan menyatakan kepada kita semua bahwa penurutan. Bagaimana kita dimintakan untuk supaya memiliki satu kehidupan. Kita dimintakan untuk menuruti kendak Tuhan. Menuruti perintah-perintahnya dan perintah-perintah tersebut tidaklah apa? Tidaklah terlalu berat atau tidaklah berat bagimu. Dan sebagai seberapa berat atau tidak berat, mari kita lihat pelajaran kita pada saat ini. Perintah-perintah itu tidaklah berat atau not too hard for you. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Baik, kita langsung saja dengan membaca. Ulangan 30 dibuka dengan pernyataan di mana Tuhan mengatakan apa yang akan terjadi jika orang-orang bertobat dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Betapa indahnya janji yang tetap ditawarkan kepada mereka juga. Bacalah ulangan 30 ayat 1-10. Apakah janji-janji yang diberikan Tuhan kepada mereka? Meskipun faktanya ini berbicara tentang apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka tidak menurut. Apa yang diajarkan hal ini kepada kita tentang kasih karunia Allah. Ulangan 31-10 katakan, Firman Tuhan berkata, Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah ku perhadapkan kepadamu itu dan engkau menjadi sadar dalam hatimu. Ini poin sekali lagi ya. Dari kemarin sampai dari waktu-waktu yang lalu sampai saat ini kita selalu ulangi-ulangi mendengar kata, Sadar dari dalam hati kita ya. Dan apabila kau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan alamu ngalah engkau. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan, kita sudah mempelajari kata berbalik, syuf, berbalik bertobat. Itu artinya berbalik, pindah arah. Arah yang apa? Tadinya mengarah ke sini kita apa? Berbalik dari arah yang salah tersebut. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan alamu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan padamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan alamu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Nanti kita akan lihat kenapa saya tekankan ayat yang ketiga ya. Tuhan alamu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa. Sekalipun, ayat 4, sekalipun orang-orang terhalau daripadamu ada dijung langit, dari sana pun Tuhan alamu akan mengumpulkan engkau kembali dari sana pun dan ia akan mengambil engkau. Ia akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu dan engkau akan memilikinya juga. Ayat 6, itulah ayat inti dari ulangan 30 dari 1-10. Intinya itu, yang berada kita sudah pelajari tadi malamnya di tengah-tengah kata syuf, berbalik bertobat, berbalik bertobat, maka intinya itu adalah ayat 6 ini. Dan Tuhan alamu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan alamu akan menjatuhkan segala sumpah serapai itu pada musuhmu dan pembincimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan alamu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan alamu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan alamu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini dan apabila engkau berbalik pada Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah teman-teman kita akan lihat, siapa kira-kira yang pada saat Musa menuliskan hal ini, siapa kira-kira yang ada dalam pikiran Musa tentang nenek moyang yang mana? Tuhan bergirang. Tuhan bergirang karena mereka yang berbalik. Siapa kira-kira contoh? Siapa contoh nenek moyang yang berbuat salah, lalu kemudian berbalik kepada Tuhan dan apa? Tuhan bergirang karena orang tersebut. Nanti kita akan lihat siapa. Apakah itu Abraham mungkin? Siapa lagi ya? Ishak mungkin? Yaakub? Nanti kita akan lihat siapa ya. Salah satu nanti kita pelajari ya. Hal itu, pelajaran kita katakan, hal itu pastilah sangat menghibur untuk didengarkan. Namun, intinya bukanlah bahwa tidak ada masalah jika mereka berpaling daripada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tuhan tidak menawarkan kepada seseorang kasih karunia murahan. Tidak murah. Jika ada, itu seharusnya menunjukkan kepada mereka kasih Allah. Dan dengan demikian sebagai respons mereka akan mengasih dia. Menyatakan kasih mereka dengan taat kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka untuk dilakukan. Jadi, dengan kata lain, apa yang Tuhan janjikan itu adalah conditional. Ada syaratnya. Harus ada respons. Kenapa? Tuhan tidak paksakan kita untuk apa ya? Untuk memiliki satu kehidupan yang baik, kalau dalam hati kita sendiri kita tidak mau apa? Memiliki satu kehidupan yang baik. Jadi, satu kehidupan yang baik itu adalah satu respons daripada kemurahan Tuhan bagi kita. Bacalah ulangan 30 ayat 11-14 ayat lanjutannya. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka di sana? Janji mendasar apa yang ada dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat perjanjian baru apa yang dapat Anda pikirkan yang merefleksikan janji yang sama. Merefleksikan. Sebab ya Tuhan katakan ya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu. Tidak pula terlalu jauh. Kenapa? Tidak terlalu jauh perintah tersebut. Karena perintah itu sudah dalam hati ya. Kita lihat ya. Tidak jauh. Ayat 12. Tidak di langit tempatnya. Sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukan perintah Allah ya. Juga tidak diseberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang keseberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Dengan bahasa yang indah dan logika yang tidak bisa dipertanyakan. Perhatikan seruan ayat-ayat ini. Tuhan tidak sedang meminta dari mereka sesuatu yang terlalu berat untuk dilakukan. Perintah Allah tidaklah terlalu sulit atau misterius untuk mereka pahami. Bukan juga perintah itu terlalu jauh dari jangkauan mereka untuk dicapai. Perintah itu juga bukanlah sesuatu yang berada di langit. Sangat jauh sehingga orang lain harus mendapatkannya untuk mereka. Perintah itu juga bukan di seberang lautan sehingga seseorang harus menyeberangi lautan tersebut dan membawanya kepada mereka. Sebaliknya Tuhan berkata. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Artinya Anda cukup mengetahuinya untuk dapat mengucapkannya. Dan yang Anda ucapkan itu berasal dari dalam hati. Dan itu ada dalam hati Anda sehingga Anda tahu bahwa Anda harus melakukannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak menurut. Ellen White dalam seri Membina Jelit 5 katakan apa? Segala perintahnya adalah mungkin untuk dilaksanakan. Faktanya Rasul Paulus mengutip beberapa ayat ini dalam konteks selamatan dalam Kristus yaitu Paulus menyebut mereka sebagai contoh pembenaran oleh iman. Lihat dalam Roma 10 ayat 6 sampai dengan yang 10. Dan kemudian setelah ayat-ayat dalam ulangan ini anak-anak Israel diberitahu untuk memilih kehidupan atau kematian. Berkat atau kutub. Dan jika oleh kasih karunia dan oleh iman mereka memilih hidup mereka akan mendapatkannya. Dan itu juga adalah hal yang tidak berbeda dengan kita pada saat ini. Tidak berbeda dengan kita saat ini. Kenapa? Allah menginginkan kehidupan bagi kita semua. Allah ingin kita hidup. Allah ingin kita memilih hidup. Dan dengan kasih karunianya, dengan kasih sayangnya, dia sudah memberikan segala tools, alat bagi saudara dan saya untuk memperoleh kehidupan tersebut. Tidak sukar. Kenapa? Karena kendak dan perbuatan untuk menurut itu dapat kita minta kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang menyayangi kita. Satu konsep yang kita akan coba pelajari sebelum kita melihat contoh orang yang berbalik karena kasih sayang Allah yang besar kepada orang tersebut. Mari kita lihat ulangan 33. Kita sudah baca dan saya sudah tekankan tadi. Kita ulangi kembali ya. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Kita sudah melihat bahwa pada saat kita menderita, seringkali kita katakan, aduh pendeta saya ditoki oleh Tuhan. Saya diketok kepala saya oleh Tuhan. Loh kenapa? Ya saya sakit ini karena Tuhan apa? Tuhan sedang apa ya? Menegur saya. Dia ingin supaya saya apa ya? Saya menderita supaya saya berbalik kepadanya. Terus terang mungkin itu satu teologi atau pemahaman yang salah ya. Yang terjadi mungkin Tuhan tidak menyebabkan kecelakaan bagi kita. Bukan rancangan Tuhan untuk kita menderita. Yang terjadi mungkin karena ketidakpercayaan kita, kejahatan kita, ketidakmenurutan kita. Maka yang dapat terjadi adalah gantinya Tuhan selalu membela kita, menaungi kita dengan apa? Proteksinya. Tapi kadang-kadang Tuhan untuk mendisiplin kita, dia harus melepaskan proteksi tersebut. Dia harus melepaskan proteksi. Seperti seorang anak mungkin, seperti waktu lalu saya katakan. Anak saya mau coba untuk terus pegang apa? Stove yang panas. Tempat masak yang panas. Berkali-kali saya harus tahan dia. Tapi kadang-kadang untuk memberikan pelajaran supaya dia mengerti bahwa panas itu tidak baik untuk tangannya. Kadang-kadang saya melepaskan proteksi saya. Supaya saya apa? Memberikan pelajaran kepada anak saya, kepada Sean. Dan betul pada saat dia pegang stove yang panas. Dia tahu itu satu hal yang menyakitkan dirinya. Dan dia tidak pernah lagi melakukan hal yang sama. Tentunya saya harus berhati-hati supaya jangan betul-betul dia terbakar. Tetapi seringkali itu yang terjadi. Allah melepaskan proteksinya. Sehingga kita harus terluka. Harus terluka. Tapi yang meluka itu bukan Allah. Tapi kemauan kita. Setan yang menawarkan begitu banyak hal-hal duniawi. Dan kita terjerumus ke dalamnya. Dan kita menderita sakit. Dan lain hal-hal yang kita tidak inginkan. Tetapi Allah kita bukan dalam bisnis untuk menyakiti kita. Bisnisnya adalah menyayangi kita dan memulihkan kita. Itu bisnis Allah yang terutama. Bukan untuk menyakiti. Kata menyayangi. Compassion. Mercy. Itu bahasa Ibraninya raham. Raham. To love. To have compassion. Dan setiap kali kata raham ini. Dimunculkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Misalnya dalam kitab Yeremia 30.18. Anda juga dapat lihat dalam Yeremia 33.26. Maka kata raham ini. Itu selalu berhubungan dengan kata apa? Dipulihkan. Misalnya Yeremia 38.18. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan. Memulihkan keadaan kemah-kemah Yaakub. Dan aku akan mengasihani. Aku akan raham tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya. Jadi Allah yang raham. Allah yang raham. Kita sering mendengar ya. Allah yang apa ya. Allah yang rahim dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab ya. Rahim ya. Rahim. Itu rahim bukan hanya kandungan ya. Tapi rahim itu adalah juga raham. Compassionate. Jadi Allah adalah Allah yang menyayangi. Allah yang memulihkan. Allah yang memulihkan. Dia rindu kita dipulihkan. Bagaimana caranya saudara dan saya dipulihkan? Yaitu pada saat kita apa? Pada saat kita berbalik kembali atau berbalik atau kembali kata Syuf. Dan kita yang berbalik kembali itulah gol utama Tuhan yang raham. Tuhan yang raham. Saya katakan tadi ya. Kata raham dalam bahasa Ibrani ini. Berhubungan dengan kata. Hampir apa. Karena Arab. Bahasa Arab dengan Ibrani. Hampir-hampir banyak miripnya. Misalnya bahasa rahim untuk bahasa Arabik. Misalnya kita sering mendengar saudara-saudari muslim kita berkata apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya di dalam nama Allah. The most gracious. The most gracious artinya rahman. Lalu the most merciful. Yang penyayang itu rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim itu artinya merciful. Nah kenapa Allah yang menyayangi ini Allah yang rahim atau raham ini. Dia selalu ingin saudara dan saya itu apa ya. Berbalik. Untuk kembali ya. Dan kita lihat bukan hanya dalam kitab Alkitab. Menuliskan kata menyayangi dengan apa. Menyayangi dengan kata memulihkan. Tetapi seringkali juga kata menyayangi. Allah yang menyayangi itu. Berhubungan dengan kata berbalik. Raham itu berhubungan dengan Syuf. Kata yang kita sudah pelajari tadi malam ya. Jadi misalnya Mika 7 ayat 19. Biarlah ia kembali. Biarlah ia berbalik. Biarlah ia berubah pikiran. Biarlah ia apa? Dikatakan sini. Biarlah ia kembali menyayangi kita. Allah yang apa? Berubah pikiran. Tadinya Allah yang membiarkan. Allah yang membiarkan proteksinya. Tapi biarlah ia kembali memproteksi kita. Biarlah ia kembali. Biarlah ia syuf menyayangi kita. Syuf raham dengan kata lainnya. Biarlah ia kembali menyayangi kita. Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan melemparkan segala dosa-dosa kita. Kedalam tubir-tubir laut. Dan kalau Anda lihat. Konteks dari Mika 7 ayat 19. Anda lihat bahwa inilah doa daripada Nabi Mika. Dia ingin Tuhan apa? Tuhan balik. Balikanlah. Kembalikanlah apa? Marahmu itu dibalikanlah Tuhan. Jadi jangan lagi marah-marah. Biarlah terjadi perubahan pikiran. Perubahan rancangan yang radikal. Dan itu berdasarkan keputusan Allah secara pribadi. Dan bukan berdasarkan adanya kebaikan yang ditunjukkan oleh emat manusia. Bukan. Kalau kita lihat Mika 7 ayat 19. Biarlah ia menghapuskan kesalahan dosa kita. Jadi kesalahannya itu masih ada. Pelanggaran-pelanggaran kita masih ada. Tapi pada saat kita meminta. Walaupun pelanggaran itu masih ada. Tapi kita dapat minta kepada Tuhan. Jangan kita pikir. Nanti Tuhan saya belum masuk gereja. Kenapa belum masuk gereja saudara? Karena saya masih melakukan dosa di peneta. Nanti setelah saya berhasil. Setelah saya berhasil mengalahkan dosa. Baru saya akan kembali ke gereja. Itu mungkin gak akan pernah berhasil Anda kembali ke gereja. Kalau itu yang terjadi. Yang harus kita lakukan bukan Anda mengusahakan untuk menghilangkan kesalahan tersebut. Tapi Anda minta ampun kepada Tuhan. Walaupun mungkin Anda belum berhasil melemparkan segala kesalahan dan dosa kita. Kenapa? Karena kesalahan dan dosa-dosa kita itu hanya Tuhan yang bisa lemparkan. Kita sebagai manusia yang berdosa. Dari sononya, dari hatinya. Hati kita itu jahat semata-mata. Hanya hati yang baru yang Tuhan berikan. Itulah yang dapat menggantikan. Sehingga keuasa surga itulah yang akan melemparkan segala kesalahan dan dosa kita itu. Kedalam tubir laut. Jadi jangan pikir-pikir nanti setelah saya berhasil mengalahkan dosa. Tidak. Minta tolong Tuhan untuk mengalahkan dosa-dosa tersebut. Minta tolong kepada dia. Dia lah. Dan biarlah dia memproteksi kita. Hanya dengan proteksi Tuhan tersebut maka kita tidak lagi dapat apa ya. Memiliki keinginan untuk berdosa. Dan kalau kita lihat. Kalau kita lihat secara konteksnya itulah. Mika 7. Tadi saya sudah baca ayat 19. Mari kita lihat ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa. Dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan apa. Yang tidak bertahan dalam dukanya untuk seterusnya. Melainkan berkenan kepada kita kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita. Menghapuskan keselan-keselan kita. Dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tapi ini semua terjadi kenapa? Karena seperti yang Mika katakan. Tuhan itu tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya. Tuhan kita itu bukan pemarah. Yang terus-menerus akan dendam marah dan lain-lain. Dia tidak senang dengan dosa-dosa kita. Dia tidak suka kalau kita terus berdosa. Dan dia sedih dan dia marah kalau kita yang mengaku sebagai anak-anak itu terus apa? Berdosa. Tetapi dia lebih yang bertahan dari Allah itu apa? Bukan kemarahannya. Tetapi kasih. Kasihnya yang setia. Yang kekal itu adalah kasih setianya. Kemarahannya itu tidak kekal. Saudara-saudara ya. Kemarahannya itu tidak untuk seterusnya. Jadi inilah kalau kita lihat kembali dari ayat-ayat yang dalam ulangan 30 ayat 90 ya. Tuhan ulangan 30 ayat 90 ya. Tuhan alamu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Dalam buah kandunganmu. Dalam hasil tenakmu. Hasil buah bumi. Sebab Tuhan alamu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Siapa dia? Nanti kita akan lihat ya. Ulangan 28 ayat 11 juga sama hal yang sama. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Dalam hasil tenakmu. Dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Diulang-ulang terus. Jadi dengan kata lain. Hal yang terutama bagi Allah. Yang terutama bagi Allah bukan dia melepaskan proteksinya. Dari kita supaya kita dapat disiplin. Supaya kita kena batunya dan kata lain ya. Bahasa manusianya. Tetapi hal yang terutama bagi Allah adalah berkat yang dia berikan kepada kita. Dan bukannya kutuk. Dan berkat itu. Apabila kita memiliki respons. Kita apa? Kita berbalik dengan kata lain. Kita berbalik kepadanya. Mendengarkan suara Tuhan. Berpegang pada perintah dan ketetapannya tertulis dalam kitab Taurat. Kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan segenap jiwa kita. Berbalik-berbalik berkat dan hidup. Berbalik-berbalik berkat dan hidup diberikan kepada kita. Tidak sukar dan tidak apa? Mudah ya. Tidak sukar dan itu mudah dan tidak terlalu jauh. Ulangan 36 ya. Tuhan yang akan lakukan itu ya. Tuhan akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Sehingga engkau mengasih Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Supaya kita hidup. Ada satu nenek moyang orang-orang Yahudi yang Allah sangat bergirang kepadanya. Allah sangat bergirang kepadanya. Allah memberikan kehidupan dan berkat yang berlimpah kepada dia. Kalau saya ingin secara lebih spesifik. Di antara 12 anak Yaakub. Siapa yang paling terkenal? Kira-kira ya. Mungkin kita bahkan sudah sempat membahas pelajaran sekolah sahabat khusus tentang salah satu anak Yaakub ini ya. Siapa dia kira-kira? Wah nanti langsung kita katakan. Wah iya dia yang paling hebat itu pendeta. Anak Yaakub itu pasti Yusuf. Kenapa? Wah dia mengalahkan istri Potiphar punya gaya tarik dan lain sebagainya. Kita seringkali mengungkapkan bahwa yang terbaik dari anak-anak Yaakub itu yang kita puji-puji saat ini. Yang kita puja dan puji saat ini dari anak-anak Yaakub. 12 anak Yaakub. Itu adalah Yusuf. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat siapa anak Yaakub yang sesungguhnya dipuji. Yang secara spesifik dipuji sejak dia lahir sampai kemudian dia dipuji. Siapa anak Yaakub yang dipuji? Nah tidak lain ya. Satu-satunya anak Yaakub yang dipuji bukannya Yusuf. Kalau Yusuf itu yang dipuja dan dipuji maka Yesus lahir dari keturunan Yusuf. Tapi coba lihat. Dari keturunan siapa Yesus lahir? Dari keturunan Yusuf? Bukan. Yesus lahir dari keturunan apa? Yehuda. Kejadian 49 ayat 10 katakan. Yehuda engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Bukan yang mimpi sebelumnya anak-anak bahkan Yaakub dan istrinya sendiri akan sujud menyembah Yusuf. Tapi di akhir kehidupan Yaakub dia katakan apa? Yehuda engkau. Yehuda bukan Yusuf. Engkau yang akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Engkau akan seperti anak singa. Engkau seperti singa. The Lion of Judah. Anak singa itu. Tongkat kerajaan ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari anak kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini dibuatan tentang Yesus dan juga Daud. Daud, Yesus yang merintah. Semuanya itu berasal bukan dari bangsa atau suku Yusuf. Tapi dari suku Yehuda. Dan itu bukan itu saja. Bukan itu saja. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu. Katakan Wah engkau singa dari suku Yehuda. Tunas Daud telah menang. Dan siapa dia yang dipuja di akhir kehidupan Yaakub? Yehuda. Dan pada saat dia dikandung dalam rahim ibunya sendiri pun. Kejadian 29.35 katakan. Maka mengandunglah Leah ya. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Yehuda berarti apa? Bersyukur kepada Tuhan. Praise the Lord. Dengan kata lain ya. Sesudah itu Leah tidak melahirkan lagi dikatakan. Nah pertanyaannya. Apakah Yehuda ini dalam kehidupannya? Dia seorang yang cocok untuk disyukuri atau dipuji. Mungkin di Jemaat Visak saya pernah menghutbakan ya. Sedikit khutbah ini ya tentang Yehuda ini ya. Nah kalau kita lihat. Apakah dia cocok untuk dipuji atau disyukuri? Nah kalau Anda tahu. Siapa yang menjual Yusuf di. Siapa yang menjual Yusuf ke Mesir? Yang menjual Yusuf di Mesir itu apa? Yehuda. Ya mungkin ada yang katakan ya. Daripada dia mencoba untuk menyelamatkan Yusuf. Karena kalau enggak ya. Ada yang katakan. Akan dibunuh dia. Jadi. Tapi kita lihat. Dialah yang pertama-tama apa? Yang menjual. Mengambil inisiatif. Menjual Yusuf. Kepada orang Ismail. Ya. Dengan harga 20 shikal apa? 20 shikal perak. Kalau Yesus dijual kepada Yudas. Ya Yudas menjual Yesus 30 keping perak. Kalau Yusuf dijual hanya 20 keping perak. Kenapa? Kenapa cuma beda. Yusuf 20 kepada orang Ismail. Yesus 30. Kenapa? Karena harga seorang budak. Di zaman dahulu itu 30 keping perak. Nah. Yehuda menjual Yusuf ke orang Ismail 20 keping perak. Kenapa? Karena orang Ismail akan ambil untung. Pada saat di Mesir. Dia jual harga seorang budak itu 30 keping perak. Jadi dia. Orang-orang Ismail itu ambil untung 10 keping perak. Makanya 20 perak aja yang dijual kepada orang Ismail. Tapi pohonnya adalah. Dialah yang menjual budak. Dia jadi penjual budak. Bukan hanya itu saja. Dari anak-anak Yaakub. Yang ditonjolkan bukan selain Yusuf. Kita lihat adalah Yehuda. Kenapa? Dalam kitab kejadian 39. Yehuda kita lihat. Dia lah yang bersinah dengan anak mantunya sendiri. Dia bersinah dengan anak mantunya sendiri. Padahal kita lihat di Mesir. Yusuf tidak mau bersinah dengan istri Potifar. Tapi Yehuda bersinah dengan anak mantunya sendiri. Apakah ini satu tokoh yang patut untuk disyukuri atau dipuji? Apakah dia cocok? Tapi coba kita lihat. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang telah menyebabkan Yehuda itu yang akan dipuji. Tongkat kerajaan tidak akan lepas daripadanya. Saudara-saudaranya itu akan sujud kepadanya. Semuanya terjadi oleh sebab adanya perubahan. Adanya syuf. Adanya berbalik yang telah terjadi di dalam kehidupannya. Pada saat anak-anak Yaakub datang ke Mesir. Mereka belum tahu Yusuf itu Perdana Menteri di Mesir. Coba kita lihat. Apa yang terjadi setelah mereka pergi untuk kedua kalinya ke Mesir. Untuk kembali membeli makanan. Siapa yang mencoba untuk meyakinkan Yaakub untuk kembali membeli makanan di Mesir. Tapi salah satu syarat Yusuf yang tidak menyatakan dirinya sendiri pada saat itu. Berkata pada mereka kali pertama. Kamu boleh datang kembali nantinya. Tapi kalian harus bawa apa? Kalian harus apa? Bawa adik kalian yang paling bungsu. Jadi itulah satu syarat. Jadi sekarang setelah makanan itu habis. Dan mereka sekarang harus kembali ke Mesir. Mereka tahu mereka akan kembali untuk beli makanan. Hanya apabila Benyamin apa? Benyamin perni. Tapi siapa yang menjamin keselamatan Benyamin? Siapa yang akan menjamin? Yang menjamin keselamatan Benyamin di Mesir. Kalau mereka akan bawa Benyamin ke Mesir. Tidak lain dan tidak bukan. Hanyalah apa? Yehuda. Biarlah. Biarlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup. Dan jangan mati. Dia memiliki satu concern. Oke. Marilah kita memiliki kehidupan. Kalau tidak kita kelaparan, kita mati. Baik kamu. Baik kami maupun kau dan anak-anak kami. Jangan sampai mati. Akulah yang menanggung dia. Akulah yang akan apa? Menanggung kehidupan. Bukan hanya kita semua karena kita akan dapat makanan. Tapi aku akan tanggung kalau sampai apa-apa terjadi kepada Benyamin. Aku yang akan tanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripada aku. Jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu. Dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Dia berbicara tentang dosa. Dia tahu apa itu dosa, apa itu tidak dosa. Bagaimana dia tahu? Karena dia tahu apa yang dia telah lakukan kepada kakak daripada Benyamin. Berapa tahun sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya. Itu Yusuf. Dia tahu, dia tahu mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Jadi itulah. Dia berani untuk, dia sudah berbalik. Dia sudah mengetahui apa itu dosa. Dan pada saat Yusuf kemudian mencoba untuk menahan Benyamin. Apa yang terjadi? Wah siapa yang kembali datang membela Benyamin pada saat itu. Di hadapan pemimpin Mesir ini. Yaitu si Yusuf yang mereka belum kenal saat itu. Siapa yang berbicara kepada Yusuf saat itu. Tidak lain dan tidak bukan. Adalah Yehuda. Baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak. Tuhanku menggantikan anak itu. Biarlah aku yang gantikan dia. Jadi dia rela untuk jadi juru selamat. Maksud saudara. Rela menggantikan orang lain. Supaya anggota keluarga mereka tidak kelaparan hidup di tempat mereka. Supaya Benyamin dapat dikembalikan kepada Yaakub orang tuanya. Biarlah aku. Biarlah aku ini tinggal menjadi budak Tuhanku menggantikan anak itu. Biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Tadinya dia yang menjadikan Yusuf korban. Tapi sekarang dia rela untuk berkorban. Dia rela untuk berkorban saudara ya. Untuk kehidupan orang lain. Kenapa? Karena dia sudah berbalik. Kehidupannya sudah apa? Berbalik. Dan kita sudah tahu akhir kisahnya ya. Yusuf memperkenalkan diri mereka. Disuruh panggil. Disuruh panggil ayah mereka. Dan kemudian ayah mereka apa? Ayah mereka datang untuk pergi kemana? Kembali ke Mesir ya. Tapi coba kita lihat siapa yang disuruh oleh Yaakub untuk memimpin perjalanan mereka. Kejadian 46 ayat 28 katakan, Yaakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf. Supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Coba kita lihat. Dialah yang menjadi apa? Pemimpin. Dialah yang menjadi pemimpin. Kenapa dia menjadi pemimpin? Karena dia rela untuk berkorban untuk kehidupan orang lain. Dan sifat pengorbanan ini adalah satu hal yang berbalik 180 derajat dari apa yang terjadi sebelumnya. Jadi dari anak-anak Yaakub siapa? Kita lihat yang terutama. Yaakub mungkin memiliki apa? Mimpi. Yusuf maksud saya. Yusuf bermiliki mimpi. Aku bermimpi tampak matahari bulan dan 11 bintang. Sujud menyembah apa? Menyembah kepada aku. Tapi coba kita lihat berkat yang datang kepada Yudas. Yehuda maksud saya. Kejadian 49 ayat 8 katakan, Yehuda engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayamu. Kenapa ini terjadi? Karena kehidupan yang berbalik. Kehidupan yang kembali kepada Tuhan. Saya berdoa. Kiranya kehidupan yang berbalik kepada Tuhan inilah. Yang telah menjadi satu hal yang membuat Allah bergirang. Oleh sebab umat-umat yang bertobat seperti Yehuda yang bertobat ini. Yang menyebabkan Tuhan berkata dalam kitab ulangan. Aku bergirang seperti kepada nenek moyangu. Kiranya juga pada saudara dan saya. Kita berbalik bertobat. Kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang kita lakukan. Seperti Yesus berkata. Go and see no more then see no more we do. Kita tidak lagi melakukan tersebut. Bukan dengan kuat kuasa kita. Tetapi dengan kuat kuasa Tuhan. Maka ketahuilah. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada saat kita berbalik. Bertobat. Kembali kepadanya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudari sekalian yang masih bersama-sama dengan kami. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan. Sehubungan dengan pelajaran kita. Silakan pada saat ini. Mungkin dari papi dan mami. Om Ren dan saudara lainnya. Silakan. Ada kira-kira? Ya silakan Om Ren sudah di unwill. Oh, papi dulu silakan papi. Papi dulu. Sudah, sudah, sudah. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Ya Om Ren. Terima kasih Tevan. Pendeta, itu dulu-dulu itu keluarga harus punya anak. Makanya. Sebab ini perjuangan berat juga antara Leah dan Rahel. Ya kan? Begitu juga Hana. Apa harus atau bagaimana kebiasaan di sana harus punya anak laki-laki. yang sampai karena kalau rahim ditutup, karena Tuhan yang ditutup rahimnya. Ya 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 ya. Terima kasih Tevan. Terima kasih banyak Om. Tentu saja Tuhan memiliki maksud-maksud yang terbaik yang pasti dapat terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya rancangan-rancangan Tuhan bukanlah rancangan untuk mencelakakan dengan menutup rahim atau membuka rahim. Apakah itu kita diberkati dengan pada saat kita memiliki anak itulah tanda berkat Tuhan atau tidak dapat berkat Tuhan. Ya mungkin dalam konteks manusia di zaman dahulu ya di zaman Alkitab maksud saya. Itulah yang kita lihat ya pada saat kita diperintahkan untuk membunuhi bumi. Saya tidak tahu pada saat bumi kita sudah penuh apakah masih itu hal yang sama yang dapat terjadi. Tetapi poinnya adalah bahwa kalau kita lihat tidak selalu yang diberkati itu adalah mereka yang memiliki keturunan. Saya tidak tahu kalau ada rasul-rasul atau murid-murid Yesus yang memiliki keturunan. Tentu saja. Kedua belas anak Yaakub ya. Suku. Kedua belas suku ya. Karena mereka diperintahkan untuk mendiami, untuk menduduki negeri dan salah satu berkat bertambah banyak. Ya bertambah banyak. Tetapi bagaimana dengan para rasul? 12 rasul. Saya tidak tahu apakah ada yang memiliki anak di antara mereka. Saya tidak melihat itu yang terjadi. Saya tidak melihat rasul Paulus yang memiliki anak. Kemungkinan besar dia memiliki istri. Kemungkinan besar sebagai orang Sanhedrin, rasul Paulus. Tapi disinilah kita lihat bahwa berkat yang terutama. Berkat yang terutama yang dapat lebih daripada memperoleh anak. Daripada memperoleh anak adalah menjadi anak Allah. Pada saat kita menjadi anak Allah. Mungkin itulah yang lebih daripada apa. Anak yang hanya sementara saja yang ada di dalam dunia ini. Saya tahu, saya percaya, saya tahu bahwa Tuhan dalam kemurahannya dapat menerima segala permohonan doa kita pada saat kita memohon kepada Tuhan keturunan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik. Dan apabila itu tidak menjadi bahagian kita saat ini. Janganlah kita kecewa. Karena di atas segala sesuatu yang terutama. Yang terutama daripada hanya memiliki seorang anak. Adalah kita menjadi anak Allah. Atau membawa orang-orang yang ada dalam dunia ini. Untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Kadang-kadang dalam keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Kadang-kadang ada orang tua mungkin. Ataupun seorang anak yang merasa lebih memiliki seorang bapak yang lain daripada bapak mereka. Atau seorang orang tua yang melihat mereka lebih memiliki anak-anak rohani yang dapat dikumpulkan bagi kerajaan surga. Daripada anak-anak dalam tanda kutip durhaka. Anak-anak yang mereka miliki. Jadi kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tentang anak-anak tersebut. Tetapi marilah kita yang terutama dapat menjadi bagian kita semua adalah kita memiliki sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kita dapat miliki adalah jadikanlah segala bangsa itu anak-anak Tuhan. Jadikanlah segala bangsa itu anak-anak Tuhan. Maka kita akan memiliki kebahagiaan yang lebih. Yang lebih karena adanya anak-anak Tuhan di dalam anggota keluarga rohani kita. Terima kasih Om Ren. Terima kasih. Baik ada lagi yang lainnya Bapak Sumatupang silahkan atau Ibu. Silahkan. Saya ada pengalaman waktu anak saya lahir yang ketiga perempuan. Saya sudah minta sama Tuhan kalau boleh laki-laki karena sudah dua perempuan. Pada waktu itu saya kecewa. Saya bilang di dalam hati saya mungkin saya lah orang yang tidak diberkati Tuhan. Kok saya sudah minta laki-laki kok perempuan juga ya. Tetapi sekarang saya mengerti maksud Tuhan. Setelah anak-anak saya dewasa dan setelah mereka menikah. Baru saya rasakan bagaimana indahnya punya anak perempuan. Ya bukan artinya saya bilang laki-laki itu tidak baik. Tapi pada waktu itu saya seperti menuntut sama Tuhan. Tetapi sekarang saya rasakan dan saya selalu bilang Tuhan terima kasih. Ada rencanamu. Rupanya saya mempunyai anak tiga perempuan yang sangat mengasihi saya sampai hari. Ada rencana Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ada lagi sih. Pertanyaan pendeta. Ya silahkan. Kelihatannya pada waktu zaman Nabi-Nabi atau para bapak. Kelihatan Tuhan Allah berbicara dan instruksinya hanya kepada laki. Seperti contoh saja kepada Abraham. Abraham pada waktu Abraham memerintahkan supaya anaknya Isaac dikorbankan. Apakah Abraham dengan mendengar perintah ini dia adakan diskusi dengan istrinya? Dan kalau dia adakan diskusi apakah itu akan berhasil atau akan gagal? Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Memang terserang ya. Alkitab tidak menjelaskan segala sesuatunya tentunya secara mendetail. Secara mendetail. Tetapi saya yakin dan percaya ya. Tidak mudah bagi Abraham untuk apa ya. Untuk pergi ke satu tempat tanpa apa. Berdiskusi. Dan kalau kita lihat alasan yang dia berikan sejak semula. Tentu saja dia tidak kepada anaknya sendiri. Abraham tidak katakan kepada Isya. Kamulah yang akan menjadi korban tersebut ya. Tapi dia katakan marilah kita pergi untuk mempersembahkan korban. Jadi saya percaya hal yang sama juga diberitahukan oleh Abraham kepada istrinya. Dan saya percaya dia tidak menjadi masalah kalau hanya untuk pergi untuk mempersembahkan korban. Tapi ya apakah dia telah berdusta. Tetapi saya pikir artinya apa ya. Saya tidak tahu apakah ini dapat dikatakan dosa apa ya. Yang tidak menyatakan keseluruhan daripada keseluruhan kebenaran. Tapi kadang-kadang Tuhan mengetahui yang terbaik yang dapat disampaikan ya. Itu adalah suatu perintah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada Abraham. Dan mengikuti perintah Tuhan dan seperti yang Tuhan katakan. Pergilah persembahkan korban itu. Dan seperti yang Abraham katakan kepada anaknya Isya. Itu menjadi satu hal yang saya percaya juga dinyatakan oleh Abraham kepada istrinya Sarah. Saya mohon maaf saya tidak sempat untuk menyelidiki lebih mendalam. Dan saya tidak berani untuk masuk lebih mendalam. Kira-kira apa yang sesungguhnya. Saya belum melihat mungkin tulisan pena inspirasi. Sehubungan kurang lebih. Mungkin ada dalam tulisan pena inspirasi. Tapi karena saya belum sempat merefresh kembali. Maka saya tidak berani untuk terus menjawab pertanyaan Bapak Simatupang ini Pak. Saya mohon maaf. Tapi itulah yang dapat saya katakan sejauh ini. Makasih Pak Simatupang. Makasih pertanyaan. Ada lagi sesuari lainnya? Jika tidak ada. Bagaimana dari live stream? Tidak ada tambahan dari live stream. Oke. Baik sesuara sekalian. Jika tidak ada lagi tambahan atau pertanyaan. Mari kita masuk ke bagian yang kedua acara ibadah kita. Setelah biasa kita akan mendoakan. Jadi sekali lagi. Tim Doa Visdaq akan mendoakan setiap doa-doa yang masuk yang Anda tulis. Jika Anda di live stream. Jika Anda melihat acara ini melalui live stream. Apabila Anda ketik. Maka tim Doa Visdaq akan mendoakan setiap doa-doa tersebut. Silahkan. Jika ada yang dapat saya lihat dari Zoom untuk dapat. Silahkan Ibu Simatupang. Maybe JD. Tadi pagi opanya telepon sama kami. Dia punya ventilasi sudah dicabut. Dan dia sudah buka mata. Dadi tadi opungnya pesankan. Minta ucapan terima kasih katanya sampaikan ke Pendeta Rantum. Dan semua yang mendoakan dia. Jadi saya sampaikan. Dan dia minta lagi katanya tolong continue didoakan. Dia sangat berterima kasih atas doa-doa yang sudah dilayangkan. Dan gereja terlebih pendeta Rantum. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hanya untuk mulai nama Tuhan. Tuhan telah berkemurahan. Dan kita terus berdoa. Kiranya kemurahan surga akan terus menyertai baby JD. Yang sudah satu minggu. Dengan sakit. Dan mendapatkan ventilator. Kita bersyukur. Tuhan memberikan proses sembuhan yang semakin baik. Kita terus minta tentunya kepada Tuhan. Terima kasih Ibu Simatupang. Ada lagi saudari lainnya? Papi Mami. Kemarin kita berdoa dengan Lili Mambu. Lili Mambu itu bapaknya yang sudah meninggal itu siapa? Mambu. Lili. Lili. Dia baru selesai operasi kandungan. Rumambi. Oh Lili Rumambi. Lili Rumambi. Rumambi supaya dia didoakan agar dipulihkan kesehatannya. Lili Mambu Rumambi. Lili Mambu Rumambi. Oh. Oke. Bapak yang sudah meninggal yang ada halnya. Ya. Ada lagi pendeta dari SS Yenipua. Hari ini masuk untuk operasi mengeluarkan pen yang waktu kecelakaan kemarin. Jadi tolong doakan. Tadi ada. Oh Ibu Yenipua. Ini Yeninya ya? Bukan. Tante Yenipua. Kalimantan. Balik Bapak. Balik Bapak. Ya. 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 Baik. Ada lagi sesudara lainnya? Siapa sih? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Ini Yenipua tampu bolon. Suaminya tampu bolon. Ya. Oke. Ada lagi Mami mungkin ya? Saya akan juga doakan terus Mami ya. Ya. Kesaatan semakin lebih kuat. Mami ya? Oke. Ya. Ini Mami lumayan karena Papi ada urus Mami tempel itu apa? Charcoal. Charcoal di. Bikin pasta gitu ya? Kayak paste ya? Iya. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Kita akan terus doakan Mami. Baik. Ada lagi sesudara lainnya? Jika tidak ada, mungkin dari live stream silahkan Dek. Yang pertama dari Kak Linda, katanya tolong doakan. Sepunya Sharon Korompis yang sedang ada di Malalayang, di rumah sakit Malalayang. Oh. Ini Linda. Kak Linda Anto. Oh Linda, oke. Sharon Korompis. Sedang sakit. Lalu yang kedua dari Jailan Hamrianto. Oh oke. Saya tolong doakan juga mereka lagi di rumah sakit. Pendeta lagi sakit. Oh. Dia dengan keluarganya? Ya. Dia bilang mohon doakan kami. Oh oke. Mudah-mudahan bukan dengan Haris atau dengan Ito ya. Artinya ya kita terus doakan mereka ya. Lalu dari pendeta, dari ketua lelaki, kita tetap doakan tantenya, Ros Lapian, dan juga tetangganya Ibu Olsen. Oke. Silahkan pendeta rantung, senior. Oh Pak Bi, silahkan. Di-unmute dulu Bi. Di-unmute, di-unmute. Kita barusan berdoa kepada satu Bapak, mungkin Stephen kenal si Ebi. Suaminya Ebi. Suaminya Ebi. Suaminya Ebi. Menuarva. Oh Febel Menuarva. Jemi Rogi. Suaminya. Umur 57, sudah cuci darah seminggu 2-3 kali. Oh oke. Jadi minta didoakan. Tapi tadi baru berdoa dengan mereka, dan mereka minta untuk didoakan terus. Jemi Rogi. Ya. Baik. Ya. Baik susah sekalian, jika tidak ada lagi, mari kita saat ini bersatu di dalam doa. Bapak yang mendukasi dalam tahta keberian surga. Kami bersyukur Tuhan karena kembali pada malam hari ini kami dapat mempelajari segala nasihat yang Musa telah berikan kepada umat-umat Tuhan yang siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan nasihat yang sama Tuhan juga tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing saat kami memasuki tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Tanah surgawi. Kami bermohon Tuhan, kiranya Engkau dengan kemurahanmu, kasih sayangmu untuk memulihkan kami Tuhan, yang dapat memulihkan kami. Maka Engkau akan membawa kami kepada satu pertobatan. Satu perubahan pikiran yang radikal untuk dapat berbalik kepadamu. Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang telah kami lakukan dalam dunia ini yang khususnya telah menyakiti Engkau Tuhan. Tapi biarlah kami selalu melihat segala ketetapan-ketetapanmu. Segala perintah-perintahmu itu bukan berat Tuhan. Kenapa? Oleh sebab Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melawan segala tawaran-tawaran setan yang melanggar hukum-hukumu Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan. Pada saat kami datang kepadamu dalam acara ibadah, mendengarkan nasihat firmanmu, dikuatkan dengan tuntunan roh kudus. Maka kami akan selalu diproteksi pada saat pencobaan-pencobaan, pada saat gangguan-gangguan yang dibawakan oleh setan itu datang kepada kami. Maka dengan proteksi yang kami minta daripadamu Tuhan, maka kami akan dapat dijaga, dilindungi, dan tidak jatuh ke dalam dosa yang Engkau benci Tuhan. Kiranya Tuhan kami semua dapat berbalik seperti Yehuda. Yang walaupun pada beberapa kali dalam kehidupannya mula-mula, dia telah melakukan begitu banyak hal-hal yang menjijikan Engkau sekalipun Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia kembali menjadi anak yang dipuji. Kami berdoa Tuhan, kiranya itulah menjadi satu contoh yang dapat menjadi bagian kami semua. Yang walaupun di masa lalu kami memiliki masa lalu yang kelam. Masa lalu yang tidak dapat kami banggakan Tuhan. Tetapi pada saat ini kami dapat menjadi anak-anak Tuhan kembali. Anak-anak Tuhan yang Engkau puji. Anak-anak Tuhan yang Engkau hargai Tuhan. Dan Engkau ingin untuk kami selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Pada saat ini Tuhan kami datang untuk bersyukur. Bersama dengan keluarga si Matupang dan keluarga daripada baby JD Tuhan. Pada waktu lalu kami sudah mendoakan beliau. Dan pada hari ini Tuhan kami dapat melihat kemurahan-Mu saja Tuhan. Bahwa ventilator tersebutlah dilepaskan darinya. Tuhan biarlah proses kesembuhan itu bukan hanya berakhir saat ventilator itu dilepaskan. Saat dia membuka matanya. Tapi biarlah Tuhan Tuhan akan selalu menuntun baby JD ini Tuhan. Sehingga dia akan terus bertumbuh dan menjadi satu anak pada saat orangtuanya. Dan kami semua melihat baby JD ini Tuhan. Yang kami lihat bukanlah anak ini Tuhan. Bukan hanya JD ini. Tapi yang kami lihat adalah kemurahan-Mu Tuhan. Yang kami lihat adalah kebesaran-Mu. Apa yang Engkau telah lakukan di dalam kehidupannya. Itulah yang kami ingin minta Tuhan. Kami dapat melihat hal tersebut. Dan kami ingin terus bermohon juga hal yang sama. Terus menjadi bagian baby Marcelo atau adik Marcelo. Anak daripada keluarga Tio Lam Tuhan. Dari Evan dan Michi di Philadelphia. Kami telah mendoakan Marcelo selama ini Tuhan. Dengan penyakitnya yang di waktu-waktu lalu dikatakan oleh dunia medis cukup kritis. Tapi kami hanya dapat melihat bagaimana Tuhan sudah menuntun Marcelo. Dari waktu ke waktu. Sehingga dia dapat memiliki satu kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Kami juga berdoa. Seperti kami mendoakan baby JD. Tuhan kami juga berdoa bagi Marcelo. Kiranya kekuatan, kesehatan dari surga akan terus menjadi bagian Marcelo. Kami juga terus mendoakan kakak perempuan daripada Marcelo. Michelle yang waktu-waktu lalu berulang tahun. Kami berdoa Tuhan. Kiranya Michelle akan menjadi anak sesuai dengan kendak Tuhan. Tuhan akan menggunakan Evan dan Michi. Orang tua Michelle. Untuk menuntun anak-anak mereka Marcelo dan Michelle. Untuk menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga pada saat juga kami melihat anak-anak ini. Kami hanya melihat karya Tuhan. Kami melihat kasih Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan keluarga mereka. Biar kami dapat melihat ini. Bagaimana menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Kami juga sudah melihat kepada anak-anak muda kami di Jemaat Fisda. Kami juga melihat saudara Belva Wanta Tuhan. Walaupun pada saat ini. Di Amerika dia telah melihat kematian dari kedua orang tuanya. Baik ibunya dan kemudian ayahnya. Tapi kami melihat bagaimana Tuhan terus menuntun. Pada saat dia berada di dalam masa-masa kesedihan. Masa-masa duka. Masa-masa yang gelap Tuhan. Engkau duduk bersama-sama dengan dia di situ. Engkau bersama-sama dengan Belva. Membawa dia keluar untuk melihat terang. Kami terus berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan terus membawa Belva Wanta. Untuk selalu dekat di hatimu. Untuk selalu kuat dalam iman yang dia lihat dan yang dia pandang. Yang menjadi patokan dalam kehidupannya. Biarlah Yesus yang selama ini selalu memberikan kekuatan kepada Belva. Dan kiranya dengan hal tersebut Tuhan. Belva akan selalu memuji dan membesarkan namamu saja. Hambamu juga datang juga untuk membawakan permohonan-permohonan doa lainnya Tuhan. Kami juga bendoakan terus keluarga Pua. Ibu Yeni Pua Tuhan. Tanda hambamu yang ada di Baikpapan. Setelah ada masalah kesehatan waktu lalu. Tapi pada saat ini Tuhan kami berdoa. Kiranya proses kesembuhan juga terus dapat berlangsung. Untuk dapat menjadi bahagiannya. Sehingga Tante Yeni akan kembali dapat berbakti bersama-sama kami. Dapat kembali memperoleh kekuatan dari firmanmu. Dari keberadaan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang beribadah. Kami terus berdoa bagi Tante Sin Cepua juga Tuhan. Yang dalam masalah penyakit cancer yang juga dia alami saat ini di Indonesia. Dan juga saudara-saudari kami lainnya dengan masalah kesehatan yang sama. Seperti saudari Carol Roring juga Tuhan. Dan juga saudari Julie Panjaitan dan juga Merin Karamoy dengan masalah yang sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menjama mereka. Hambamu juga ingin berdoa secara khusus bagi sahabat hambamu Tuhan. Bagi sahabat hambamu saudari Laura Sidarta Wauran Tuhan. Engkau mengetahui pergumulan kesehatan dari lalak. Hambamu ingin berdoa secara khusus Tuhan menjama lalak. Sehingga dia dapat memiliki kekuatan yang pasti yang hanya datangnya darimpadamu. Kesehatan yang pasti dari surga juga dapat menjadi bagian lalak. Hambamu juga ingin berdoa bagi saudari Laura Woy Tuhan di Colorado dengan masalah. Kami berdoa kiranya kesembuhan yang sempurna juga dapat terus menjadi bagiannya. Kami terus berdoa bagi saudari-saudari kami lainnya. Kami ingin terus berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu Tuhan. Yang dengan kekuatan yang pasti dari surga kiranya dia dapat semakin kuat di dalam engkau. Kami berdoa bagi Tante Yeni, poluan Tuhan yang kami selalu doakan. Kami juga terus berdoa bagi saudari Jane Rononowo di Philadelphia. Kiranya kasih surga, kesehatan dari surga selalu menjamah kehidupannya. Memberikan sukacita kepada kami semua. Melihat bagaimana Tuhan yang selalu menyertai saudari-saudari Jane. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami lainnya. Kami berdoa bagi saudara Alden Syotan dengan kuatan yang Tuhan dapat terus berikan kepadanya. Kami juga berdoa bagi saudara Joni, kawan. Kami berdoa bagi sahabat hambamu saudari Siska, kawan Tuhan. Dengan pekerjaan daripada anak-anaknya. Kiranya Tuhan akan membantu Siska. Sehingga dia dapat melihat bagaimana tuntunan surga dapat menjadi bagian Siska dan juga anak-anaknya. Kami berdoa, kami bersyukur karena keteguhan anak-anak daripada saudari Siska. Yang lebih memilih untuk teguh dalam kebenaranmu daripada mengorbankan untuk bekerja pada hari sabat. Dan hal-hal yang tidak engkau kendaki untuk terjadi, Tuhan. Kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati saudari Siska, kawan. Kami terus berdoa bagi saudari Irene, itu gampu Tuhan. Suami yang dalam keadaan sakit, saudara Ato. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada Irene dan juga kepada saudara Ato. Sehingga dengan kekuatan surga mereka akan melihat bagaimana kemurahan itu juga dapat menjadi bagian saudara Ato. Kami juga mendoakan suami daripada sahabat hambamu, saudari Ebi Manwarfa, saudara Jemi Rogi. Dalam keadaan sakit di Indonesia, kami berdoa kiranya Tuhan terus menjama saudara Jemi Rogi. Sehingga bukan hanya Ebi yang bersyukur, tapi kami semua. Jaman yang sama juga Tuhan. Hambamu ingin dapat menjadi bagian ibu hambamu, mami Tuhan. Yang dalam masalah kesehatan saat ini. Tapi biarlah Tuhan akan melihat keberadaannya, membantu dia. Sehingga dia dapat melihat bagaimana kekuatan surga dapat juga terus menjadi bagiannya. Tuhan kami sudah melihat bagaimana mujizat bahkan kesembuhan. Kekuatan surga sudah menjadi bagian Om Rain. Kesahulia Om Pendeta Rain dan juga Tante Evelyn. Kami berdoa kiranya hal yang sama juga dapat dimiliki oleh mami. Dengan masalah kesehatan pada saat ini. Kami juga terus berdoa bagi saudari Lili Rumambi Tuhan. Yang juga dalam proses sembuhan di Seattle. Kami juga berdoa bagi saudara Ronald Walian. Ibu Lili Manuhutu Manopo Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi saudara daripada Linda Anto. Saudari Sharon Korompis yang berada di rumah sakit Malalayang saat ini. Jamahlah Sharon Tuhan. Biarlah kekuatan yang pasti dari surga dapat menjadi bagiannya. Dan hambamu juga ingin berdoa bagi sahabat-sahabat hambamu. Bagi Jaylan Hamrianto. Dia katakan bahwa dia dan mungkin keluarganya. Entah keluarganya ataupun mungkin saudara-saudaranya dalam keadaan sakit saat ini. Tapi kami berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjama Jaylan. Sehingga kesembuhan yang pasti dari surga dapat menjadi bagian Jaylan dan keluarganya. Hambamu juga bersama dengan keluarga lelaki. Terus berdoa bagi Ibu Elias Lapian. Dan juga sahabat saudara Angli. Ibu Olsen Tuhan. Kami berdoa. Kiranya zaman surga dapat menjadi bahagiannya. Kiranya Tuhan kami berdoa. Kiranya kebenaranmu itu dapat menjadi bahagian. Arti kekuatan rohani dapat menjadi bahagian Ibu Olsen. Kami juga berdoa bagi keluarga kami lain-lain yang ada dimana saja Tuhan. Kami berdoa bagi Tante Ruth Asa. Hambamu juga ingin berdoa bagi Tante Omi Asa. Dengan tugas barunya yang ada di California. Kami berdoa kiranya. Keteguhan dari surga akan selalu menjadi bahagiannya di California. Kami terus berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Colorado dan dimana saja. Kiranya penyertaan dari surga akan selalu mengiringi kehidupan kami semua. Hingga kami tiba dalam kerajaanmu nanti. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mendengar Engkau Tuhan menjawab doa-doa kami. Karena doa-doa ini telah kami bawa Tuhan. Hanyalah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak kepada saudari-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama dengan kami di Jemaat Visdag. Baik yang melalui Zoom dan juga melalui livestream. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan menyertai kita semua. Ya. setelah tem area. I Terima kasih.